Intro Waduh, aku disali Pak Jajuli dan kawan-kawan Siapak, tunggu yo Ya, begitilah kalau komunitas real beraksi Masing-masing bebas ujuk kebolehan Disini nih, seninya main motor trail Bukan soal kecepatan sampai tujuan Tapi ketepatan memprediksi dan melewati medan yang akan ditempuh Meleset dikit saja, ya begini ini jadinya Banku selip dan gak mau maju Apalagi kalau musim hujan Tanah dan batu jadi licin Akibatnya ban hanya berputar-putar saja Triknya, ya tarik gasnya Jangan digeber habis Tarikan gas yang pendek dan sepotong-sepotong Akan membuat motor terhentak dan bisa melewat medan Wah, kalau gak nyoba Mana bisa tahu trik seperti ini Ya toh? Daerah Rorokuni Jadi salah satu rute favorit penggopi motor trail di Nganju Medan di Desa Bajulan ini full of fruit Wiss, mantep pokoknya Wah, Kang Ahmad lagi ngapain yuk disana? Tak mampir dulu ah Mas, lagi panen mas? Ya ini, du, bantuin disini Oh iya mas Panen durian Bentar ya Punya pohon durian memang menyenangkan Tapi kalau mendekati musim panen Ya begini ini sih punya Durian yang hampir matang Sengaja diikat supaya saat mata tidak langsung jatuh ke tanah Apalagi kalau pas jatuh ada orang lewat di bawahnya Bisa bahaya Biasanya durian paling enak dimakan 2 hari sejak matang pohon Rajanya buah ini memang enak dimakan langsung Kalau mau diolah lagi Ya gak masalah Pasti sama-sama enaknya Mas, duriannya tak bawa pulang ya mas ya Iya dong Kita bikin dumblek ya Bagian yang aku manfaatkan untuk dumblek Hanya daging buahnya saja Oh iya Durian sembunganjuk ini Katanya terkenal enak lho Biar makin maknyus Biasanya yang dipakai durian yang sudah matang Kandungan gisi dalam durian bagus lho Asal tidak dikonsumsi secara berlebihan Tapi tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi dan diabetes ya Dumblek termasuk jajanan khas nganjuk yang sudah jarang ditemui Biasanya makanan yang sudah ada dari zaman Belanda ini Hanya dijual di pasar setiap hari pasaran keliwon Uniknya bungkus dumblek terbuat dari upeh atau pelepah pinang Pelepah pinang yang sudah dicuci harus direndam dulu Ini yang membuat pelepah tidak pecah saat dijahit Jaitannya harus rapat dan rapi Kalau tidak upeh akan bocor dan tidak bisa dipakai Dumblek berbandasar tepung beras dan santan kental Setahu kusi, santan enak biasanya dari kelapa yang tidak terlalu muda atau tua Kita rasa maniskan sedum rugi yang asli Ya dari gula merah Sebelum diadun, gula merah harus dicairkan Tak butuh lama untuk mencairkan gula merah Bu, ini santan enak sudah siap Oh iya, makasih Begitu juga dengan santannya Harus santan matang dan suhunya panas Ada dua jenis santan yang masuk ke dalam adonan Santan matang yang sudah didinginkan akan diadon dengan tepung Oh iya, penambahan garamnya disesuaikan saja ya Kemudian, di perisatan matang yang hangat Cara ini dilakukan supaya adonan tidak mudah menggumpal dan teksturnya tetap halus Dumblek yang asli memang memakai gula merah sebagai pemanisnya Kalau akan dibuat warna-warni bisa diganti dengan gula pasir Ini dia yang akan menambah rasa dumbleknya makin mantap Daging buah yang benar-benar matang membuat lebih mudah tercampur dengan adonan tepung Oh iya, meski bentuk upeh lebar dan bisa menampung banyak Tapi adonan yang dimasukkan hanya boleh tiga perempatnya saja Kalau terlalu penuh, adonan akan meluap dan tupah pada saat dikukur Dul, tolong dikukur ya Oh, coba Setelah dikukur begini, dumblek bisa tahan 4 sampai 7 hari Nah, sekali pengukusan sekitar 3 jam Oh, coba Oh, coba Oh, coba Oh, coba Oh, coba Walaupun dari bahan yang sederhana, tapi rasanya mantep lho Kurih-kurih manis gimana gitu Gak cukup sekali jip Durian tidak hanya membuat dumblek kaya rasa, tapi juga mengeluarkan aromanya yang menggiurkan Dumbblek juga mengenyangkan nih Lumayan Bisa mengembalikan tenagaku yang habis saat ngetrail tadi Aku nambah lagi pulen ya, Mbak Hehehehe Hehehe 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 Selamat menikmati Tepa Hehehe Hehehe Terima kasih.